Halo semua, selamat datang di channel Ropiapil Malik. Toyota Kijang Innova memang hadir di beberapa negara selain di Indonesia. Mobil ini begitu diminati di berbagai negara dan salah satunya adalah India. Namun, menariknya, varian diesel di India harus diberhentikan sementara waktu untuk pemesanan uniknya. Jika dikutip dari Indiana Autoblog, mobil yang lebih dikenal dengan sebutan Innova Krista ini harus dihentikan sementara waktu untuk pemesanannya. Situs tersebut menyatakan bahwa hal ini dikarenakan terlalu tingginya permintaan Innova Krista Diesel di India yang menyebabkan masa tunggu atau idin Innova Krista Diesel ini begitu lama. Namun, tidak dijelaskan sampai kapan pemberhentian pemesanan Innova Krista Diesel ini. Namun, hal ini sejalan dengan isu yang menyatakan mesin diesel di Kijang Innova akan mustah di generasi terbarunya. Generasi terbaru MPP di generasi ini akan membawa berbagai hal baru, yakni menggunakan konstruksi monokok berpenggerak kera depan serta opsi mesin berteknologi hybrid. Sayangnya, kehadiran mobil berkode B560 ini nantinya tidak akan disertai mesin diesel seperti Innova lama. Nah, meskipun demikian, varian diesel akan tetap hidup dengan menggunakan struktur lama seperti saat ini. Klik like jika Anda menyukai video ini, tekan subscribe untuk mendukung channel ini, tekan juga tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton.